Hai semua bertemu lagi bersama saya dokter Sarifa dari klinik Pasadena pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penyebab badan pegal dan nyeri otot serta obatnya pegal dan nyeri otot merupakan keluhan sendi atau otot yang hampir semua orang pernah merasakannya keluhan ini berupa rasa tidak nyaman atau rasa nyeri yang biasa timbul di bahu punggung lengan lutut dan pergelangan kaki rasa pegal dan nyeri otot ini biasa terjadi karena adanya gangguan padanya sendi atau jaringan di sekitarnya seperti tendon ligamen tulang dan otot tingkat keparahan pegal dan nyeri otot bisa berbeda-beda mulai dari ringan sedang hingga parah beragam penyebab pegal dan nyeri otot yang pertama adalah olahraga berlebihan olahraga yang dilakukan secara rutin memang baik untuk menjaga kebugaran tubuh namun jika dilakukan secara berlebihan olahraga justru dapat menyebabkan pegal dan nyeri otot hal ini karena sendi tulang dan otot dipaksa bekerja lebih keras sehingga menyebabkan bagian-bagian tersebut menagam yang kedua mengangkat beban berat mengangkat beban berat juga bisa menjadi penyebab munculnya pegal dan nyeri otot hal ini karena mengangkat beban yang terlalu berat otot punggung akan berkontraksi atau menegang membuat area tersebut menjadi pegal dan nyeri otot tidak hanya itu memindahkan barang dengan posisi tubuh yang salah juga bisa menyebabkan pegal dan nyeri otot pada bagian punggung berdiri atau duduk terlalu lama berdiri dalam jangka waktu lama dapat menyebabkan pegal dan nyeri otot pada saat berdiri beban tubuh dipusatkan pada sendi-sendi tungkai terutama lutut hal ini membuat lutut anda terasa pegal dan nyeri otot selain itu duduk terlalu lama juga bisa menyebabkan munculnya pegal dan nyeri otot karena sendi tidak digerakkan apalagi posisi duduknya salah dimana sendi tertentu pada tulang belakang tertekuk atau harus menopang tubuh dalam posisi yang tidak nyaman selanjutnya cedera cedera yang terjadi saat olahraga atau terjatuh bisa menyebabkan munculnya nyerasa pegal dan nyeri di area tubuh yang mengalami benturan resiko cedera saat olahraga akan semakin besar jika anda tidak melakukan peregangan atau pemanasan terlebih dahulu cara mengobati pegal dan nyeri otot jika pegal dan nyeri otot yang anda rasakan masih tergolong ringan lakukan hal-hal di bawah ini beristirahat mengistirahatkan bagian tubuh yang terasa pegal dan nyeri otot merupakan cara yang paling sederhana untuk memberikan waktu bagi sendi untuk melakukan pemulihan sehingga rasa pegal dan nyeri otot juga akan berkurang yang kedua mengompres bagian tubuh yang pegal anda bisa mengompres bagian tubuh yang terasa pegal dan nyeri otot dengan menggunakan es lain itu membantu meredakan pegal dan nyeri otot agar mengompres juga bisa mengurangi pembengkakan kompreslah bagian yang terasa pegal dan nyeri selama 15-20 menit menggunakan es batu yang dibungkus kain atau handuk ulangi beberapa kali sehari sehingga rasa pegal dan nyeri otot meredak selain dua cara di atas anda juga bisa mengkonsumsi obat berda nyeri paracetamol adalah salah satu golongan anti nyeri yang paling sering digunakan obat ini dapat digunakan untuk mengatasi rasa nyeri ringan sampai menengah sehingga sering digunakan untuk mengurangi rasa pegal dan nyeri otot selain paracetamol pilihan anti nyeri yang digunakan adalah ibuprofen ibuprofen cukup efektif untuk meredakan pegal dan nyeri otot karena selain memiliki efek anti nyeri ibuprofen juga memiliki efek anti peradangan berdasarkan pegal dan nyeri otot dilasakan penanganan dan obat yang dikonsumsi akan berbeda-beda untuk memperkuat efektifitas anti nyeri anda dianjurkan memilih obat anti nyeri terpercaya dengan formula efektif misalnya mengandung kombinasi antara paracetamol dan ibuprofen sebelum mengkonsumsi produk kombinasi dianjurkan membaca dosis dan aturan pakai pada kemasan produk dan jika memiliki kondisi ataupun penyakit tertentu konsultasikan ke dokter terlebih dahulu jika keluhan badan pegal dan nyeri otot yang anda rasakan tidak hilang waktunya sudah melakukan langkah-langkah di atas atau pegal dan nyeri otot disertai demam pemengkakan dan pada sendi dan nyeri hebat segeralah lakukan pemeriksaan ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat demikianlah informasi tentang sedikit penyebab nyeri dan obat-obat umum yang bisa biasa kita dapatkan di pasaran untuk mengatasi nyeri-nyeri ringan semoga informasi ini membantu sampai jumpa di video selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax